Nah ini yang ketiga, ini yang penting. Jadi penelitian itu satu, deskriptif, Anda dapat apa. Dua, korelatif, Anda melakukan korelasi dengan berbagai parameter yang mungkin saling mempengaruhi. Yang ketiga, Anda melakukan komparasi. Di Thailand itu ada ikolai juga, tapi kenapa bukan pemukiman? Vietnam juga sama, ini kan sama-sama negara South East Asia dengan Indonesia. Umur-umur negaranya kurang lebih sama, kotanya, kulturnya kurang lebih sama. Ini kenapa di kota ini lebih rendah dibanding di Jakarta misalnya, di Ciliwung misalnya. Kebayang ya. Jadi yang penting itu Pak, jadi Anda jangan mikir dulu originalitas. Penting, originalitas penting. Hanya maksud saya Anda jangan berhenti ketika iterasi pertama Anda itu menghasilkan, ternyata sudah banyak yang meneliti ikolai. Jangan berhenti di situ. Lanjutkan orang-orang yang meneliti ikolai. Mempelajari apanya. Oke? Ada lagi? Tidak, tidak, tanya, Pak. Ya. Ini saya jam tiga udah rapat lagi. Duh, ampun. Jadi bisa ya, masing-masing mencoba menelar, mengekstrak apa yang saya coba, yang sudah saya sampaikan tadi tentang originalitas, apa yang sudah saya sampaikan tentang, apa namanya, studi literatur. Nah, makanya kita punya PR yang tadi tuh, harus dikerjakan. Tabel-tabel yang terkait dengan makalah ini, ini latihan betul ini. Jadi nanti kita bisa tahu, ternyata di hari itu masih kebanyakan para ahli kesehatan masyarakat yang bekerja. Tidak pernah dihubungkan dengan air tanah. Nah, orang-orang air tanah juga, begitu juga. Mereka cuma mengukur air tanah, mengukur ikolai, tapi tidak pernah dikinikan. Ini loh, ternyata peta ikolai dengan peta di hari. Jadi, penderita di hari itu tetap leksama. Ya, berarti mungkin orang-orang yang penderita di hari ini, mengkonsumsi air tanah ini, gitu. Ini, pertanyaan ini sangat banyak dan menarik. Terakhir, deskriptif, korelatif, komparatif. Nah, itu Pak. Anda melakukan deskripsi, Anda melakukan korelasi, Anda melakukan komparasi. Sudah, itu saja. Karena kita, tidak mungkin kita itu dari hulu ke hilir, menghasilkan sesuatu yang baru sama sekali, tidak mungkin. Penduduk dunia itu ada berapa miliar. Yang pinter itu sudah berapa persen dari situ. Mungkin kita masuk ke situ. Kalaupun kita masuk ke golongan yang itu. Belum tentu juga kita termasuk golongan yang menemukan hal yang semuanya baru. Belum tentu. Jadi, tidak usah terlalu berpikir ke sana.